Kita beralih ke informasi terkait dua pencopet beraksi di tengah padatnya warga yang mengantarkan calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Tengah. Kawanan pencopet ini akhirnya ditangkap polisi saat sedang membuka dompet hasil curian di area persawahan. Sementara di Kabupaten Lombok Timur, seorang calon haji Rabu Pagi panik karena kehilangan paspor miliknya Rabu Pagi. Dua pencopet yang beraksi di tengah padatnya warga yang mengantarkan jemaah calon haji di kantor Bupati Lombok Tengah ditangkap aparat kepolisian pada Rabu. Kedua pelaku ditangkap saat akan membagi uang hasil curian di sawah tak jauh dari lokasi. Petugas yang menyergap pelaku kemudian menyita sejumlah tas dan ponsel milik korban. Di antara korban, seorang ibu sempat menangis karena tas dan ponsel miliknya hilang. Saya gendong anak, anak kecil, terus ditaruh di kantong baju, datang ke sana tiba-tiba tidak ada HP saya. Hilang. Iya, terus saya nangis, teriak. Masih dari Lombok, seorang pria calon haji asal Kabupaten Lombok Timur Pani karena kehilangan paspor miliknya. Sang pria baru sadar paspornya hilang saat akan menaiki pesawat di Bandara Internasional Lombok Rabu Pagi. Petugas pun akhirnya sibuk mencarikan paspor Abdul Hamid, pria berusia 66 tahun tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata paspornya tidak hilang. Abdul Hamid lupa paspornya dititipkan ke temannya. Sementara rekannya yang dititipkan juga lupa. Pasca kejadian, jemaah calon haji diminta membawa sendiri dokumen haji agar petugas bisa cepat melakukan identifikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia